Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 5 How are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua yakni mengenai ciri-ciri iklan, organ pencernaan manusia serta tangga nada Sebelum Ustada memulai untuk menjelaskan materi hari ini mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, silakan disimak baik-baik dan jangan lupa untuk dicatat Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut Nah kemarin anak-anak sudah belajar mengenai kata kunci kan? Hari ini Ustada akan menjelaskan ciri-ciri dari iklan Yang pertama kalimat yang digunakan haruslah menarik dan mudah dipahami Yang kedua gambar yang menarik Dan yang ketiga bersifat mengajak atau menggunakan kalimat persuasif Contohnya seperti ayo dan marilah Selanjutnya organ pencernaan pada manusia Nah apa saja organ pencernaan pada manusia Yang pertama ada mulut Yang kedua kerongkongan Yang ketiga lambung Yang keempat usus halus Yang kelima usus besar Dan yang terakhir anus Nah itulah urutan organ pencernaan manusia Agar anak-anak muda dalam memahami dan menghafal urutan organ pencernaan manusia Ustada punya caranya Yaitu dengan cara dinyanyikan Dengarkan baik-baik ya anak-anak Mulut kerongkongan Lambung usus halus Usus besar anus Organ pencernaan Nah mudah bukan? Sekarang Ayo sekali lagi Anak-anak bisa menirukan Ustada Satu, dua, tiga Mulut kerongkongan Lambung usus halus Usus besar anus Organ pencernaan Nah setelah anak-anak Sudah mengetahui organ-organ pencernaan manusia Sekarang anak-anak akan mengetahui proses pencernaan pada manusia Yang pertama Makanan akan masuk melalui mulut Kemudian dari mulut Makanan akan dihancurkan Menggunakan gigi Dan dengan bantuan air liur Selanjutnya Makanan akan didorong melewati kerongkongan Nah pada kerongkongan Terdapat gerakan peristaltik Apa itu? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan Sehingga nantinya akan masuk ke dalam lambung Nah kemudian makanan masuk ke lambung Di dalam lambung makanan akan dicerna Menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim Lalu makanan yang halus Akan masuk ke dalam usus halus Di dalam usus halus akan diserap sari-sarinya Lalu sisa penyerapan dari usus halus Kemudian akan masuk ke usus besar Nah di dalam usus besar ini Air akan diserap Kemudian zat sisanya Akan dibuang melalui anus Nah seperti itulah Nah seperti itulah proses pencernaan makanan pada manusia Ingat ya anak-anak Agar mempermudah untuk menghafal urutan Dan organ pencernaan pada manusia Tadi bisa menggunakan lagu Nah anak-anak Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Sudah mempelajari tangga nada mayor Dan tangga nada minor Kali ini ustada akan mereview kembali Akan mengingatkan kembali Tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor Diatonis mayor ciri-cirinya bersifat riang gembira Terdengar bersemangat Dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do Sedangkan tangga nada diatonis minor Sedangkan tangga nada diatonis minor Ciri-cirinya lagunya bersifat sedih Kebalikan dari diatonis mayor Yang kedua terdengar kurang bersemangat Karena sedih Dan yang ketiga Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la Nah anak-anak ustada Punya contoh lagu bertangga nada diatonis mayor Dengarkan baik-baik ya Berikut lagunya Check it out Tidak ada yang lebih berharga Dari nikmat hidup sehat Sehat jiwani Sehat jasmani Kunci hidup bahagia Meski kaya Terhormat mulia Tapi pasti menderita Jika penyakit musuh utama Selalu menggoda Bina hidup sehat Diri dan keluarga Bina lingkungan sehat Masyarakat sentosa Masyarakat sentosa Hidup sehat Modal utama Bagi pembangunan semesta Sehat sejak zaman Mereka Berdasarkan Pancasila Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai disini dulu ya anak-anak Materi yang ustada sampaikan Pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati